Petting Petting merupakan aktivitas seksual untuk menstimulasi pasangan dengan melakukan berbagai perilaku seksual seperti berciuman dan bersentuhan dengan tubuh pasangan. Kegiatan ini bisa dilakukan dengan menggunakan busana atau tanpa busana. Petting bisa digolongkan sebagai tahapan foreplay atau pemanasan. Petting sendiri dilakukan dengan cara menggesek-gesek alat kelamin dengan pasangan. Menurut dokter Aisyah Nur Ramadhani, bahaya petting tentunya bisa menularkan penyakit jika dilakukan sampai ada kontak ke kulit. Penyakit melular seksual yang bisa menular seperti sivilis atau herpes. Petting yang dilakukan dengan pakaian lengkap tidak akan menyebabkan kehamilan. Namun Anda juga harus berhati-hati jika melakukannya dengan telanjang. Peluang kehamilan bisa terjadi jika pasanganmu berejakulasi dekat lubang vagina. Sehingga memungkinkan sperma masuk ke dalam vagina dan bertemu dengan sel telur, kemudian berujung pada kehamilan. Risiko kehamilan juga bisa terjadi ketika laki-laki menyentuh alat kelaminnya, kemudian menggunakan tangan yang sama untuk merabah vagina pasangannya. Ini membuka peluang masuknya sperma masuk ke dalam alat kelamin perempuan. Jadi sebaiknya tetap berhati-hati dalam melakukan petting apalagi bukan dengan pasangan. Hindari seks bebas dan gunakan kondom jika melakukan hubungan seks. Jangan ragu berkonsultasi lebih lanjut dengan dokter mengenai bahaya petting. Terima kasih telah menonton!